Suasana rumah orang tua Menteri Pertanian Nakomentan Syahrul Yassin Limbalias, SYL, di Jalan Haji Bau, No. 32, Kota Makasar, pada Rabu 4 Oktober 2023, dikabarkan juga didatangi oleh dua orang pria berseragam hitam. Diketahui saudara, rumah orang tua dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dua periode itu terlihat sepi. Pagar rumah dengan panjang sekitar 4 meter berwarna kecoklatan itu juga tertutup rapat. Tampak dari luar pagar tak ada kendaraan roda empat terparkir di halaman maupun di dalam garasi, namun ada dua kendaraan roda dua yang terlihat terparkir. Berselang beberapa saat, muncul seorang lelaki di depan rumah, di mana ia mengaku sebagai penjaga rumah. Ketika ditanyakan kapan terakhir Syahrul Yassin Limbalias menyambangi rumah orang tuanya, ia mengaku tak tahu-menahu, hanya saja saudara dan keluarga lainnya sering berkunjung. Tepat sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah, saudara, dikabarkan sebuah mobil hitam bernomor polisi DD999ALI tiba di depan pagar rumah kediaman orang tua SEL tersebut. Sambil mengetuk pagar penjaga lantas membiarkan mobil bermerak Mitsubishi itu memasuki halaman rumah, pengemudi mobil mengaku dia mendatangi rumah kediaman dari orang tua SEL untuk membawa pesanan makanan. Dia juga mengatakan bahwa setiap hari rumah orang tua SEL memang sepi. Apalagi saudara-saudaranya memiliki kesibukan masing-masing. Diketahui saudara, untuk sementara sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, KPK juga belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret pementan Syahrul Yassin Limbalias tersebut. Terima kasih. Berarti ini rumah orang tua Pak. Harul Yassin Limbalias teruk. Terima kasih. Namun yang dijaga itu keluarganya yang sendiri Jadi disinilah tempat lahir dan besarnya anak-anak Pak Yasin Limpo Almarhum Pak Yasin Limpo dan istrinya Jadi rumahnya tampak terbuka ya baru-baru dibuka terhubungan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia